Jadi begini bentuknya Tambah kuahnya Anak banget Halo guys, selamat datang kembali di channel ini Channel tentang Hong Kong dan juga Macau Bersama dengan Dennis Oke, kita bertiga sekarang mau cobain yang namanya Restoran India di Macau sini Aku belum pernah ke sini sebelumnya, tapi ini rekomendasi dari si Dennis Dan sekarang kita mau masuk ke dalam Let's go Oke guys, kita udah sampai nih, nah ini dia nih Restoran India-nya guys Tuh Wah Oke, nah kita masuk ke dalam aja ya guys, supaya gak penasaran Seperti apa Restorannya Oke, let's go in Nah guys Halo Namaste Oke Namaste Jadi kita mau duduk dulu, terus habis ini kita mau pilih menunya Oke Nah guys, ini dia nih menunya Wow Tuh Banyak banget, bingung mau pilih apa Minumnya sama menunya tuh banyak banget guys Jadi Jadi mungkin Deniz Kamu yang pilih menunya karena Kamu yang udah pernah kesini dan aku belum pernah kesini Oke Oke Biasa kalau di Indian food itu Yang paling recommended itu adalah curry puff Curry? Curry puff Curry puff Dalam curry warna itu kayak kulit pangsit gitu Oh kulit pangsit gitu, oke Oke Terus ada Nasi biryani Nasi biryani Nasi biryani Oke Itu past Oke mantap Gartik man Oke Ini dia Janet Cuk Ya Dan dia semua nasi biryani Deniz Deniz dia lagi pesan makanan guys Deniz Kamu udah order semua kan masakannya Oke Udah order semua makanan dan minumannya Dan sekarang kita tinggal menunggu Aku tuh penasaran banget dengan masakan India Karena belum pernah mencoba yang namanya masakan India Kita sama-sama tunggu ya guys Dan Oh enak ya Gak sabar kita pengen coba Oke guys Ini diatur sama bosnya ini Halo bos Halo Bos, aku lupa nama bos Nama saya Raj Raj Oke Jadi namanya bos Raj Oke Dan dia Oke Selamat pagi Dan dia udah lagi setting meja ini guys Sebelum makanannya datang guys Nah guys ini minumannya udah datang nih namanya guys Gimana nih rasanya Seger banget Seger ya? Ada asem-asemnya nggak? Iya Asem Ada asem buahnya juga Enak banget Oke mantap Nih nih guys nih Minumannya Apelas ini Kayaknya shower-shower gitu Oke Dan ini banana lesi Oh itu bentuknya mirip ya guys Jadi Tuh sama aja guys Tapi kayaknya rasanya yang beda guys Oke ini sekarang Saya mau cobain ini nih Apa namanya Banana lesi Ini nih Samosa Samosa Ini samosa guys Oke Oke Wah Samosa Nah guys Sekarang kita cobain yang ini nih guys Ini Apa namanya ini? Lamosa 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 atau Samosa Samosa atau Lamosa ya Wow Di dalamnya begini ya guys Tuh Itu bumbu khas masakan India itu Bener-bener langsung kecium guys Begitu dibuka tengahnya gitu guys Dan Oke Kita cobain ya guys Guys Bumbunya tuh berasa banget Dan bener-bener wangi di Dalam mulut itu Masakan India kan kayak dengan Bumbu dan Begitu masuk ke mulut Langsung terasa semua bumbu-bumbunya tuh guys Dan Dan Kulitnya juga ini guys Dia tuh Garing Tapi begitu masuk disini Langsung hancur gitu Begitu Kita gigit Langsung hancur Enak Dan guys Ini dia nih Masakannya yang lain udah datang nih Oh ini Nasi biryani guys Dan juga Deniz What is this? Chicken Benalo Chicken Benalo Chicken Biryani Chicken Benalo Chicken Biryani Hmm This is one This one is the spicy one Oh guys Very spicy Very spicy Oke Oke Jadi aku coba dulu ya guys Ini nih Si biryani guys Ya ya Terus Aku mau cobain ini Wah Chickennya gede banget guys Ini Ini Kalian juga nih Ini Kalian juga nih Amah Apa namanya Ini nih guys Nah Ini Masa Nasi Ini Gede gede guys Tapi lembut banget guys Nasi 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 Yang suka Nasi 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 beras-berasnya di Indonesia itu beda dengan ini, lembut banget terus ini juga ayamnya langsung hancur guys bumbunya meresap sampai ke dalam mantep ini yang terakhir nih guys ini yang sepanjang saya suka bagaimana? Tidak coklat? Tidak coklat ini adalah kocok? Tidak coklat soal kocok sedap sangat sedap jadi bahwa ini akan sangat sedap tapi ini akan sangat sedap dan sangat sedap sangat sedap sangat sedap Denise, kamu mau makan ini ini katanya sangat sedap sangat sedap aku suka sedap sedap jadi pasang makan tadi, banyak saja banyak saja gimana, Denise? biasa ya semua makanan india itu biasanya bumbunya itu kental banget kayak nyengat banget sebenarnya hampir sama dengan masak indonesia, cuma rasa-rasanya hampir sama, cuma yang beda itu adalah mereka itu lebih nyengat rasanya lebih 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 bervariasi oke enak banget oke nah guys, aku mau coba yang apa ini roti atau apa ini nih, coba originalnya dulu nih guys jadi begini bentuknya hmm enak guys jadi di dalamnya itu ada rempah-rempah gitu, jadi kayak makan bakwan aja guys enak enak tapi ini kan rotinya tipis gitu enak terus sekarang saya mau coba ini nih roti yang ada ayamnya guys ini tambah kuahnya lagi terus terus enak anak enak banget enak hmm hmm ini rotinya kan ada campuran sama garlicnya ada garlicnya, jadi rasanya itu benar-benar kayak gurih banget iya iya, betul iya, gurih ya gurih ya? terus, iya lembut banget ini emang cocok banget sih, dipakeinin dipakein sama si currynya ini currynya ini ya? oke kita pakein bumbunya dikeja nyato banget rasanya guys, makanannya udah habis ini semua guys karena makanannya enak dan masih ada satu lagi nih ini, ini buat jenet jenet, kamu coba dan kemudian, komen apa? oh, dia foto dulu hot 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 oke ya, oke, oke guys, jenet lagi makan dan tuh, denis, denis gimana makanannya? oke, oke, jadi dia bilang itu enak, tapi pedes, tapi dia suka nah guys jadi semua guys oh iya untuk harga disini tuh berapanya mulai dari jadi kalau kita makan bertiga nih dan kita makan agak banyak mungkin sekitar 400mop lah dan itu oke lah itu contoh tapi kayaknya kita dapet diskon yoi karena kan sama si bos gitu kita kasih tau kita suka kasih ke youtube dan si bos bilang oke dia kasih diskon yeay mantap oke bos maintan oke kita dapet tiga dari kita dikasih dan dapet diskoon 20% oke 20% oke mantap guys terima kasih you're welcome guys ini dia nih restorannya namanya Moti Mahal ada FB nya ada instagram nya juga ada nomor telepon nya oke guys itu dia video saya kali ini mereview rumah makan India yang ada di Makau sini karena saya belum pernah coba sekalipun masakan India disini dan sekarang kita bisa datang ke tempat ini nah teman-teman untuk lokasi tempat ini tuh ini nih guys di belakang saya itu ada bus stop nomor 10 10x dan nomor 27 jadi tinggal naik nomor bus yang ada di belakang saya ini dan udah sampai disini dan udah udah dekat banget guys dari apa namanya dari bus stop itu so guys jangan lupa like komen dan juga subscribe youtube channel saya supaya youtube channel saya semakin berkembang semakin memberikan informasi yang terbaik seputar Hongkong seputar Makau sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya bye-bye